Halo para pecinta film, selamat datang di konten storyline Kali ini saya akan menceritakan mengenai film yang berasal dari India Ceritanya tentang sepasang kekasih yang hendak melakukan liburan untuk melepas penat pekerjaan mereka Dengan persyaratan, liburan mereka tanpa membawa ponsel Namun tiba-tiba di tengah perjalanan menuju tempat liburan Mobil yang dikendarai mereka mogok Karena gak bawa ponsel, akhirnya mereka memutuskan untuk menemui salah satu rumah di sekitar tempat mereka mogok Kira-kira apa yang akan terjadi di rumah itu? Sebelum masuk ke filmnya, boleh bantu share dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian Dan biar channel ini bisa lebih berkembang lagi Para pecinta film, inilah Irul Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki yang baru bangun bernama Alex Alex terbangun karena bermimpi buruk Dia lalu melihat ponselnya Ada beberapa panggilan yang gak kejawab sama dia dari seorang yang bernama Arkana Alex pun mencoba memanggil kembali Arkana Selagi Alex bersiap-siap untuk pergi ke kantornya Alex ini merupakan seorang penulis novel yang telah sukses dengan novelnya yang berjudul Irul Singkat cerita, telepon Alex diangkat Ada Arkana yang merupakan pasangan Alex Seorang pengacara yang akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaannya Terlihat saat mereka mempunyai janji untuk bertemu di sebuah kafe pun Arkana terlihat tak bisa berhenti menerima telepon dari kliennya Sehingga ini sedikit membuat Alex kesal Sika cerita malam harinya, Arkana menyadari bahwa Alex kesal akibat pertemuan mereka di kafe itu Arkana disini meminta Alex memakluminya karena pekerjaannya itu lagi sibuk-sibuknya Arkana lalu menawarkan liburan di akhir pekan agar mereka bisa mempunyai quality time berdua Nah sebenarnya itulah yang ingin dibicarakan oleh Alex di kafe itu Alex ingin memberikan kejutan kepada Arkana dengan mengajaknya liburan Alex disini meminta Arkana untuk tidak membawa ponsel saat nanti mereka pergi Karena selama liburan nanti, Alex ingin menikmati waktu untuk mereka berdua tanpa ada gangguan Arkana pun menyetujui ide itu dengan senang hati Nah singkat cerita mereka pergi, hujan deras di malam hari di tempat yang sepi, area perhutanan, mobil Alex tiba-tiba mogok Si Arkana gak panik disini karena ia pikir ini adalah kejutan Alex untuknya Padahal ini bener-bener mogok asli, sumpah Malah si Alex disini yang panik Alex mau manggil montir, dia lupa gak bawa ponsel Akhirnya mereka melihat ada satu rumah di dekat tempat mereka mogok Dan rencana mereka adalah akan berkunjung ke sana Mudah-mudahan ada orang yang bisa ngebantu untuk meminjamkan ponsel atau telepon rumah kepada mereka Supaya mereka bisa menelpon montir atau orang yang bisa menolong Alex untuk memperbaiki mobilnya Alex dan Arkana tiba di rumah itu, beberapa kali pintu diketuk, bel dibunyikan Mereka mikir kayaknya di rumah ini gak ada siapa-siapa Namun tiba-tiba muncul seorang lelaki dibalik pintu Arkana pun lalu mengatakan maksudnya bahwa dia membutuhkan pertolongan untuk meminjam telepon rumahnya atau ponselnya Karena dia dan Alex gak bisa kemana-mana dengan mobilnya yang mogok di tengah jalan Orang ini mengatakan kalau dia gak punya ponsel dan telepon rumahnya mati Namun orang ini mempersilahkan mereka untuk masuk Orang ini mempersilahkan mereka masuk agar mereka bisa membuktikan sendiri kalau teleponnya mati Karena teleponnya bener-bener mati Akhirnya mereka meminta orang ini untuk tinggal di rumah itu selama mereka menunggu hujan reda Mereka pun diizinkan, Arkana disini dipersilahkan ke lantai atas untuk mengganti baju karena kondisinya basah kuyuk Nah setelah Arkana kembali ke bawah, mulailah obrolan antara pemilik rumah dan tamu terjadi Pertama, orang misterius ini menanyakan identitas Arkana dan Alex Arkana pun menjelaskan nama, kegiatan, serta rencana dia berlibur ke suatu tempat tanpa ponsel Alex pun sama dia menjelaskan semua tentang dirinya Nah saat orang ini mengetahui Alex adalah penulis novel Irul yang artinya adalah kegelapan Orang ini tahu karena udah ngebaca novel itu Jadi novel itu diangkat dari peristiwa nyata Tragedi pembunuhan berantai terhadap 5 orang wanita Nah si orang ini membahas mengenai novel itu kepada Arkana dan penulisnya sendiri si Alex Jadi kayak si orang ini tuh udah paham banget sama novelnya dan dia kayak punya beberapa pertanyaan buat penulisnya Seperti apa kira-kira motif dari pembunuh berantainya terus kenapa kasus pembunuhan itu terjadi hanya kepada wanita Nah ini menjadi perdebatan antara orang itu dengan Alex Yang satu bilang motif pembunuh itu karena balas dendam, yang satu bilang motifnya karena penasaran Dan si Arkana ikut ngebahas juga soal novel itu, ah pokoknya rumit deh Dan faktanya katanya pembunuhnya ini masih berkeliaran dan belum mati Nah saat Arkana menanyakan nama dari orang itu karena dari awal ketemu belum tahu namanya Tiba-tiba lampu mati di rumah itu Dan si orang ini menyalahkan banyak lilin di rumah tersebut Katanya dia takut sama kegelapan jadi harus dalam kondisi terang terus Alex pun menanyakan lokasi saklar di rumah itu Barangkali si Alex bisa ngebantu nyalain lagi lampunya Orang ini pun menunjukkan lokasi saklarnya yang berada di basement Mereka berdua pergi ke basement sedangkan Arkana menunggu di atas Singkat cerita lampu menyala tapi gak lama lampunya mati lagi Dibarengin dengan suara tembakan yang berasal dari basement Arkana pun penasaran apa yang terjadi di sana Dia menyusul ke basement dan terlihat Alex sedang menyeret orang rumah itu ke lantai atas Si Arkana disini takut sekaligus heran apa yang sebenarnya terjadi Dia terus bertanya sama Alex tapi Alexnya diem terus Kayak panik gitu dia mencari-cari tali terus mengikat orang itu Setelah terikat si Alex mengatakan kalau dia ngeliat mayat wanita di basement Dan orang ini adalah pembunuh berantai yang ditulis di novel Irul milik Alex Namun karena telepon rumah mati mereka gak bawa ponsel juga Arkana disini kebingungan harus gimana gak bisa ngehubungin polisi Tiba-tiba si orang itu bangun dan malah orang itu kayak ketakutan juga dong Dia memohon untuk minta dilepaskan dan akan pergi tanpa memberitahu apa-apa Seakan-akan ia punya rahasia tentang si Alex saat di basement Jadi siapa sebenarnya Alex dan orang ini? Alex dan orang ini saling menguatkan argumen mereka Si Alex terus mengatakan kepada Arkana kalau orang misterius ini pembunuh Si orang ini terus ngeyakinin mereka kalau dia katanya hanya mencuri di rumah itu Si orang misterius ini bilang kalau teleponnya ini sebenarnya hidup Cuman sengaja dia matikan saat mereka datang Arkana pun lalu mencoba menghidupkan telepon itu dan menelpon polisi Namun si Alex malah ngehalang Arkana untuk menelpon polisi Apakah Alex pembunuhnya? Lanjut lagi Si Alex berterus terang kepada Arkana Alasan dia gak bisa ngehubungin polisi karena ini rumahnya Alex ternyata Alex berencana memberi kejutan untuk Arkana dengan pura-pura mogok Lalu pergi ke rumah itu yang sebenarnya itu adalah rumahnya Alex Namun tindakan Alex saat mengetahui ada orang di rumah Dia sebenarnya hanya ingin tahu siapa sih orang ini Dan ngepahin orang ini di rumahnya Alex Kalau misalkan nanti ada apa-apa Si Alex ini bisa ngejadiin ide untuk novel selanjutnya Wah kurang ajar juga nih Namun mengenai mayat wanita di basement Si Alex gak tahu sama sekali Gak mengetahuinya Sedangkan si orang ini terus mengatakan dengan terikat dan menangis Kalau dia bukan pembunuh dia hanya pencuri Waduh ini bikin Arkana bingung siapa sebenarnya pembunuh antara Alex dan orang itu Hal mengejutkannya lagi adalah Si Alex ternyata membawa ponsel saat ia akan mencoba membuat si orang ini mengaku atas perbuatannya Nah ini menambah lagi kecurigaan buat Arkana Kan mereka janjinya gak bawa ponsel Ternyata si Alex selama ini ngebohong Lanjut Alex pun mencoba merekam dan membuat si orang ini mengakui perbuatannya Ini malah bikin bingung anjir Semua orang disini ngomong, semua orang saling takut, semua orang saling berpendapat di waktu yang sama Jadi ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong gak ada yang ngedengerin Mereka saling beradu argumen aja satu sama lain, tiga-tiganya Sampai akhirnya ini membuat Alex semakin kesal, dia semakin marah Dia pun mendorong orang itu hingga jatuh dan mengancamnya dengan menodongkan pistol kepadanya Saat ini terjadi si Arkana pergi ke atas bersembunyi dengan membawa ponsel milik Alex Dan saat ia mencoba menelpon polisi, si Alex muncul dan menghentikan Arkana Alasan si Alex gak bisa menghubungin polisi adalah karena mayatnya ada di rumah dia Alex takut jadi tersangkanya Alex mengatakan kalau mayat itu udah ada disana Ini dilakukan orang itu karena dia sengaja ingin menjebak Alex Atau mungkin Alex tersangkanya? Ayo loh, siapa kira-kira tersangkanya? Alex yang tak sengaja menodongkan pistol kepada Arkana Membuat Arkana ketakutan Alex selalu meyakinkan lagi Arkana dengan memberikan pistol itu dan membiarkan Arkana untuk memutuskan Siapa menurut dia pelakunya? Alex pun kembali ke bawah Lanjut di bawah, karena si Arkana seorang pengacara Dia mencoba untuk berbicara kepada si orang ini Setelah ditanya-tanya, ternyata orang ini bernama Uni Yang katanya hanya akan mencuri ke rumah itu Dan membawa sesuatu yang dia incar Namun orang ini kayak ketakutan Gak bisa bilang sesuatu yang diincarnya itu apa Dia bakal bilang hanya sama polisi Namun tetep, si Alex gak mau ada polisi ke rumahnya Alex ngeyakinin lagi yang kesekian kalinya kepada Arkana Bahwa maksud dia membawa Arkana ke rumah itu adalah untuk memberikan kejutan Dengan memberikan cincin dan akan melamarnya disana Alex pun menunjukkan cincinnya Nah setelah itu si Uni ini akhirnya mau menunjukkan Apa yang dicari di rumahnya Alex Setelah menunjukkan kepada Arkana Begitu terkejutnya Arkana ternyata yang ingin dicuri oleh orang ini adalah Sejumlah cincin wanita di sebuah kotak di sebuah meja di rumah itu Apakah berarti ini cincin para korban wanita Dan apakah ini berarti Alex benar-benar pembunuhnya Lanjut scene lalu menunjukkan saat-saat waktu Alex dan Uni menuju ke basement Ini versinya Alex ya, ceritanya Alex Saat mereka menuju ke saklar listrik Alex sempat menyalakan lampunya Namun dia kaget ketika berbalik mendapati mayat digantung disana Dan si Uni tiba-tiba menembak mayat itu Namun si Alex berhasil menghentikan Uni Menukainya dan membuatnya tak sadarkan diri Hingga menyeretnya ke atas Namun pada versi Uni Saat mereka ke bawah dan si Alex berhasil menyalakan listrik Justru Uni yang terkaget ngeliat mayat Dan si Alex tiba-tiba nyerang Uni gitu aja tanpa sebab Hingga tak sadarkan diri Namun karena pernyataan keduanya masih membingungkan Satu-satunya saksi adalah si wanita yang digantung Kalau masih bisa diselamatin Kayaknya wanita itu bisa bersaksi Alex pun tiba-tiba lari ke bawah Arkana dan Uni menyusunya Setibanya disana Wanita itu baru saja mati Padahal berarti sebelumnya masih hidup Dan padahal sebelum-sebelumnya Arkana pernah pengen ngecek ke bawah Namun gak dibolehin sama si Alex Karena Alex bilang Kalau Arkana gak akan kuat ngeliat orang yang digantung kayak gitu Ini pun menguatkan lagi kecurigaan bahwa Alex pembunuhnya Alex pun menyiksa Uni Yang terus-terusan ngeganggu dia yang sedang meyakinkan Arkana Sampai akhirnya Saat Alex menyiksa Uni Arkana pergi ke atas dan membawa pistol lalu kembali ke bawah Arkana menodongkan pistol kepada Alex Namun Alex merebut pistol itu Dan meyakinkan lagi-lagi Meyakinkan kepada Arkana Kalau emang ia pelakunya Harusnya dari tadi dong Dia ngebunuh Arkana dan si Uni Namun si Uni bilang Kalau si Alex ini gak berani ngebunuh cowok katanya Hanya ngebunuh cewek Kan korbannya cewek semua Sampai scene berpindah menunjukkan Alex yang menyeret Uni keluar dan menodongkan pistol kepada Arkana Rencana Alex adalah Akan mengubur Uni hidup-hidup Alex pun menggali lubang untuk mengubur Uni Sementara itu sembunyi-sembunyi si Arkana membawa pistol dan kembali ke rumah untuk menghubungi polisi Eh si Alex tiba menghentikan si Arkana lagi Sampai mereka terlibat adu mulut lagi Dan gak sengaja si Arkana menembakin pistol ke perutnya Alex Sampai Alex terus berkata menyuruh Arkana untuk pergi dari sana Dan tiba-tiba Uni muncul di belakang Arkana Dan mengatakan bahwa kebenaran yang dikatakan Alex serta kejelasan yang diminta Arkana Jawabannya adalah Uni Jawabannya adalah dia Aliasi Uni lah pembunuhnya Film pun berakhir diiringi dengan laporan berita yang mengabarkan kematian 2 wanita dan 1 pria dengan pembunuh yang masih berkeliaran Film pun berakhir Nah itulah alur cerita film Iroh Jangan lupa hit like dan share videonya kalau kalian suka Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian Dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang Thanks for watching Sampai jumpa di storyline berikutnya Terima kasih telah menonton